Selamat pagi Gagasan tentang seseorang yang bersalah lalu dieksekusi di kayu salib Tetapi orang itu harus disembah sebagai Allah Tidak dapat diterima bukan saja oleh orang Romawi tetapi juga bagi orang Yahudi Kenapa? Karena hukum orang Yahudi menyatakan bahwa orang yang digantung itu dikutuk oleh Allah Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan namun faktanya salib menjadi lambang daripada dunia kekristenan Dan faktanya juga hamba Tuhan Paulus menyebut Injil sebagai pemberitaan tentang salib Dan pelajaran kita sahabat ini kita akan melihat salib seperti apa yang dinyatakan di dalam kitab Ibrani Tetapi sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa Bapak di surga pada saat ini kami akan mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat Sehubungan dengan Yesus adalah korban yang sempurna Di mana kami akan melihat perkabaran salib melalui kitab Ibrani Berkati kami semua Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Amin Pelajaran yang pertama dengan judul mengapa korban dibutuhkan Saudara-saudaraku di dalam Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-15 disitu jelaskan bahwa Kematian Yesus sebagai korban memiliki tujuan untuk menembus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama Agar umat Allah dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan Dan di dalam tradisi timur dekat kuno Di mana tradisi itu menyatakan bahwa sebuah perjanjian itu adalah sesuatu yang sangat serius Karena itu melibatkan pertukaran janji di bawah sumpah Dan itu menyiratkan bahwa Allah akan menghukum mereka yang melanggar daripada perjanjian tersebut Dan perjanjian itu saudara-saudaraku disahkan melalui yang namanya pengorbanan hewan Contoh kita bisa lihat di dalam kejadian pasal 15 ayat 6 sampai ayat yang ke-21 Ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham Di mana di dalam upacara perjanjian itu melibatkan hewan yang dikorbankan Dan hewan itu dipotong menjadi dua bagian Dan di mana kedua belah pihak yang berjanji itu akan berjalan di antara bagian-bagian daripada hewan yang telah dipotong menjadi dua itu Dan itu mewakili hewan-hewan yang dipotong yang dikorbankan menjadi dua itu Mewakili nasib bagi pihak yang melanggar daripada perjanjian Dan di dalam kejadian pasal 15 ini khususnya ayat yang ke-17 Disitu digambarkan bahwa hanya Tuhan yang berjalan di antara bagian yang telah dipotong daripada hewan itu Dengan tujuan, dengan arti, dengan maksud menyampaikan kepada Abraham Bahwa Allah yang tidak akan mengingkari janjinya Saudara-saudaraku perjanjian antara orang Israel dengan Tuhan Dan sehubungan tanah perjanjian sebagai warisan mereka Melibatkan serangkaian perintah dan juga pengorbanan tadi Ada percikan darah di atas sebuah mesbah Di mana saudara-saudaraku percikan darah itu menyiratkan nasib dari pihak yang melanggar perjanjian Itulah sebabnya mengapa kitab Ibrani di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 mengatakan Bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada yang namanya pengampunan dosa Jadi saudara-saudara ketika orang Israel melanggar perjanjian Tuhan menghadapi dilema yang sangat menyulitkan, yang sangat menyakitkan hati Allah Kenapa? Karena di mana perjanjian itu menuntut kematian daripada pelanggar perjanjian tersebut Tetapi pada saat yang sama Allah mengasihi umatnya Itulah sebabnya saudara-saudaraku Yesus menawarkan dirinya sebagai pengganti Yesus mati menggantikan saudara dan saya agar kita dapat menerima bagian kekal dari apa yang dijanjikan Dan Yesus akan menegakkan di dalam pengorbanannya Yesus menegakkan kesucian hukum Allah Sementara pada saat yang sama Yesus juga menyelamatkan umat-umatnya Yang telah melanggar perjanjian ataupun melanggar hukum tersebut Dan Yesus bisa melakukan hal tersebut hanya melalui pengorbanan di atas kayu salib Jadi saudara-saudaraku disini kita bisa dapat melihat Bahwa pengorbanan itu dibutuhkan sehingga hukum Allah tetap ditinggikan Dan pada saat yang sama pekabaran Injil tetap dapat dilaksanakan Saudara-saudaraku pelajaran penting yang pertama pelajaran penting hari minggu Mengapa pengorbanan dibutuhkan di dalam sebuah perjanjian Saudara-saudaraku pengorbanan dibutuhkan dalam sebuah perjanjian oleh karena Sebuah perjanjian dinyatakan sah bila mana adanya pengorbanan Dan pengorbanan itu dibutuhkan supaya hukum Allah tetap ditinggikan Dan pekabaran Injil juga dapat dilaksanakan Pelajaran yang kedua pelajaran hari Senin dengan judul berbagai jenis pengorbanan Saudara-saudaraku kematian Yesus memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita Dimana pengampunan dosa kita melibatkan lebih dari sekedar Pembatalan hukuman atas pelanggaran perjanjian kita Karena pengampunan itu juga melibatkan elemen-elemen lain yang penting Itulah sebabnya mengapa sistem pengorbanan di orang Israel Di orang Israel ini memiliki lima jenis pengorbanan yang berbeda Dimana masing-masing pengorbanan itu diperlukan untuk mengungkapkan kekayaan makna Daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib Yang pertama, di dalam imamat pasalnya yang pertama yaitu korban bakaran Dimana korban tersebut mewakili Yesus yang hidupnya diabdikan Diperuntukkan untuk saudara dan saya Dimana meskipun Yesus setara dengan Allah Yesus di dalam tulipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-8 Disitu dikatakan Yesus mengosongkan dirinya sendiri Dan mengambil rupa seorang hamba Itu pengorbanan yang pertama Lalu korban atau pengorbanan yang kedua di dalam imamat pasal yang kedua Disebut dengan korban sajian Dimana korban ini juga melambangkan Yesus yang adalah roti hidup Yang melaluinya kita memiliki hidup yang kekal Itulah sebabnya dibutuhkan yang namanya korban sajian Roti hidup itu Yang ketiga, korban keselamatan di dalam imamat pasalnya yang ketiga Korban ini juga saudara-saudara melambangkan Pengorbanan Kristus yang memberikan kedamaian bagi saudara dan saya Dan korban keselamatan ini juga menekankan Bahwa kita perlu berpartisipasi di dalam pengorbanan Yesus Dengan istilahnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-56 Kita harus memakan dagingnya dan meminum darahnya Lalu korban yang ke-4 di dalam imamat pasal 4 ayat 1 sampai imamat pasal 5 ayat yang ke-13 Itulah korban penghapus dosa Pengorbanan ini menekankan peran darah hewan untuk penebusan dosa Yang menuju kepada darah Yesus yang menebus kita dari dosa-dosa Lalu yang terakhir yang ke-5 di dalam imamat pasal 5 ayat 14 sampai imamat pasal 6 ayat yang ke-7 Itu adalah korban penebus salah Dimana korban ini memberitahukan kepada kita Bahwa pengampunan Tuhan tidak membebaskan kita dari tanggung jawab untuk mengadakan perbaikan Atau pemulihan Dan jika memungkinkan kita harus mengadakan pemulihan kepada mereka yang kita telah buat kesalahan Atau kita telah melakukan kesalahan kepada orang tersebut Jadi saudara-saudaraku Jenis-jenis korban di dalam pelayanan bayi suci ini Mengajarkan kepada kita Bahwa pengalaman keselamatan Lebih dari sekedar menerima Yesus sebagai pengganti kita Tetapi korban-korban ini Mengajarkan juga kepada kita Tentang perlunya mendapatkan makanan daripada Allah Melalui firmannya sudah barang tentu Lalu mengajarkan kita juga untuk berbagi berkatnya Ristimewa berkat keselamatan kepada orang lain Dan juga mengajarkan kepada kita untuk mengadakan pemulihan Kepada mereka di mana kita telah melakukan kesalahan Pelajaran penting yang kedua Pelajaran penting hari Senin Apakah maksud dari berbagai jenis-jenis pengorbanan yang ada di dalam perjanjian yang lama itu Saudara-saudaraku maksud dari berbagai jenis pengorbanan itu adalah Mengajarkan kepada kita Bahwa keselamatan itu kita terima hanya melalui Yesus saja Dan berbagai jenis pengorbanan itu juga mengajarkan kepada kita Bahwa kita juga harus membagikan berkat keselamatan itu kepada orang lain Pelajaran yang ketiga pelajaran hari Selasa dengan judul Korban Yesus yang sempurna Saudara-saudaraku Para imam dari suku Levi Oleh karena maut, oleh karena kematian Mereka tidak dapat menjabat sebagai imam untuk selamanya Dan berbeda dengan Yesus imam besar kita Yang hidup selamanya Yesus memiliki keimamatan yang tekal Saudara-saudaraku Para imam dari suku Levi Setiap hari dan juga setiap tahun Mempersembahkan persembahan dan korban Yang tidak dapat menyempurnakan mereka Yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka Namun Yesus imam besar kita Mempersembahkan dirinya Sekali untuk selamanya Yang membersihkan hati nurani saudara dan saya Dan sudah barang tentu menyingkirkan dosa-dosa dalam kehidupan kita Jadi saudara-saudaraku Pengorbanan Yesus lebih tinggi Lebih sempurna daripada pengorbanan hewan Karena Yesus adalah anak Allah Yang dengan sempurna memenuhi kehendak Allah Beda dengan pengorbanan yang melalui hewan Sedangkan berikutnya pengorbanan Yesus juga Terjadi sekali untuk selamanya Ini memiliki beberapa implikasi pengertian penting Yang pertama Pengorbanan Yesus itu sangat efektif Dan tidak ada pengorbanan Ataupun perjanjian-perjanjian yang melebihinya Dan sebaliknya Apa yang dilakukan oleh para imam Pengorbanan-pengorbanan itu selalu diulangi Dan diulangi Itu yang pertama Lalu yang kedua Implikasi atau pengertian yang penting Daripada pengorbanan Yesus lebih sempurna Oleh karena Semua jenis pengorbanan Di dalam perjanjian yang lama itu Menemukan penggenapannya Di kayu salib Artinya pengorbanan Yesus menggenapi Semua pengorbanan-pengorbanan Yang ada di dalam perjanjian lama Jadi saudara-saudaraku pengorbanan Yesus Tidak hanya membersihkan kita dari dosa Tetapi juga menyediakan pengudusan Bagi saudara dan saya Dan akhirnya saudara-saudaraku Pengorbanan Yesus juga menyediakan makanan Bagi kehidupan kerohanian kita Saudara-saudaraku dengan demikian Kitab Ibrani mengundang kita untuk Memusatkan perhatian kita kepada Yesus Terutama pengorbanan Yesus Yaitu di salib Peristiwa salib Dan kita harus mengikuti Daripada pemimpin kita Tuhan kita Yesus Kristus Kenapa kita harus memikirkan Atau memusatkan pikirkan kita kepada salib Karena salib adalah Dasar dari semua yang Tuhan berikan kepada kita Salib menyediakan pemurnian Daripada dosa Dan pengudusan Supaya kita dapat Turut melayani Dengan Tuhan kita Yesus Kristus Saudara-saudaraku pelajaran penting yang Ketiga pelajaran penting hari Selasa Mengapa pengorbanan Yesus menjadi pengorbanan yang paling sempurna Saudara-saudaraku pengorbanan Yesus adalah pengorbanan yang sempurna Karena tidak ada pengorbanan yang se-efektif dan sesempurna daripada pengorbanan Yesus Dan semua jenis pengorbanan yang dilakukan di dalam perjanjian yang lama itu Telah digenapi oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib Pelajaran yang keempat pelajaran hari Rabu dengan judul Salib dan harga pengampunan Saudara-saudaraku Ibrani pasal 9 ayat 22 sampai ayat yang ke-28 Menyatakan tentang pekerjaan Kristus di dalam baik suci surgawi Dimana baik suci surgawi juga membutuhkan pembersihan Sebagaimana konteks pelayanan baik suci di dalam perjanjian yang lama itu Saudara-saudaraku baik suci sebagai tempat kudus adalah Simbol dari pemerintahan Allah Simbol daripada hadirat Allah Dan cara Tuhan mengampuni dosa umatnya Mempengaruhi persepsi manusia tentang kebenaran pemerintahannya Dan sebagai penguasa Tuhan adalah hakim atas umatnya Dan Tuhan diharapkan berlaku adil Dan mereka berharap umat Tuhan itu berharap Bahwa Tuhan akan membela yang tidak bersalah Dan menghukum yang bersalah Jadi saudara-saudaraku ketika Tuhan mengampuni orang berdosa Tuhan memikul tanggung jawab hukum Karena baik suci sebagai tempat kudus Yang tadi dikatakan juga sebagai pusat daripada pemerintahan Allah Sesungguhnya baik suci juga mewakili karakter Daripada kepemimpinan Tuhan Di mana baik suci itu telah terkontaminasi Dan ini menjelaskan mengapa Allah harus menanggung dosa saudara dan saya Ketika dia mahu mengampuni dosa-dosa saudara dan saya Dan sistem pengorbanan di baik suci Israel Mengilustrasikan hal tersebut Jadi ketika seseorang meminta pengampunan Maka orang itu harus membawa hewan Sebagai korban untuk dia Sebagai korban pengganti Lalu orang itu harus mengakui dosa-dosanya Dan menyembeli hewan tersebut Dan darah daripada hewan yang dikorbankan itu Dioleskan di atas tanduk mesbah Dan dipercikan juga di depan tabir baik suci Di bilik yang pertama yaitu bilik yang suci itu Dengan demikian dosa secara simbolis dipindahkan ke tempat yang kudus itu Saudara-saudarku dalam sistem ini Pembersihan dari atau penembusan dosa terjadi di dalam dua tahapan Selama atau sepanjang tahun Orang-orang berdosa Bertobat membawa korban ke tempat suci Ke baik suci Yang membersihkan mereka dari dosa mereka Tetapi dosa itu dipindahkan ke tempat yang suci Dan pada akhir tahun Pada hari pendamaian yang juga merupakan hari penghakiman Tuhan akan membersihkan tempat kudus itu Dan pembersihan itu merupakan tanggung jawab hukum Allah Tanggung jawab daripada Allah terhadap hukumnya Dengan memindahkan dosa dari tempat kudus Nanti dipindahkan kepada kambing hitam yang disebut dengan Azazel Yang merupakan simbol daripada setan Saudara-saudarku sistem dua fase ini Yang diwakili oleh dua bilik yang ada di dalam baik suci Bilik suci dan juga bilik yang mahasuci Merupakan juga pola daripada pelayanan Yesus Di dalam baik suci surgawi Yang memungkinkan Allah untuk menunjukkan kemurahan Serta keadilannya pada saat yang sama Saudara-saudarku mereka yang mengakui dosa mereka Dan menunjukkan kesetiaan kepada Allah Dengan menjalankan perhentian penuh Merendahkan diri Dan berpuasa pada hari pendamaian Di setiap akhir tahun itu Maka bagi mereka Mereka akan diberikan pengampunan Dibersihkan mereka Tetapi bagi mereka yang tidak menunjukkan kesetiaan kepada Allah Mereka akan dilenyapkan Saudara-saudarku dengan demikian Kebenaran tentang pelayanan Yesus Tentang salib dan juga pengampunan ini Dapat membantu kita memahami Apa yang Kristus telah buat untuk kita Di atas rayu salib Pelajaran penting yang keempat Pelajaran penting hari Rabu Bagaimanakah salib dapat memberikan Pemahaman kepada kita Tentang harga Dari sebuah pengampunan Saudara-saudarku Kematian Atau pengorbanan Yesus Kayu salib lah yang dapat membersihkan Yang dapat membersihkan umat-umatnya Yang dapat membersihkan saudara dan saya Dari noda dosa Dan salib adalah harga dari sebuah pengampunan Yang harus ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus Itulah sebabnya kita dapat memahami harga pengampunan Dari pengorbanan Yesus Di atas kayu salib Pelajaran yang terakhir Pelajaran hari Kamis Dengan judul penghakiman Dan karakter Tuhan Saudara-saudarku Pengampunan dosa kita Tadi sudah dijelaskan Ada dua fase Di dalam perantaraan Yesus Di dalam Bayi suci surgawi Yang pertama Yesus Menghapus dosa-dosa kita Dan memikul sendiri di kayu salib Pengorbanan itu Untuk memberikan pengampunan Kepada setiap orang Yang percaya kepadanya Saudara-saudara Di kayu salib itu Yesus juga telah meresmikan Perjanjian yang baru Yang memungkinkan Tuhan Untuk meletakkan Hukum Allah Di dalam hati orang percaya Melalui kuasa Roh kudusnya Itu yang pertama Fase kedua Dari pelajaran Yesus Di bayi suci surgawi itu Menyiratkan juga tentang Yang namanya penghakiman Dan di dalam Kebenaran Kitab Iblani Kita melihat Atau kita mengetahui Yang namanya Penghakiman pra-advent Yaitu penghakiman sebelum Kedatangan Yesus Yang kedua kali Dimana penghakiman ini Dimulai Dari umat-umat Allah Tujuannya adalah Untuk menunjukkan Kebenaran Allah Di dalam Mengampuni Umatnya Dan dalam penghakiman ini Catatan kehidupan mereka Catatan kehidupan Daripada umat-umat Tuhan Akan dibuka Untuk dilihat Oleh segenap Alam semesta Saudara-saudaraku Tuhan Akan menunjukkan Apa yang terjadi Di hati Daripada orang-orang Percaya Dan bagaimana Mereka Meluk Yesus Sebagai juru selamat mereka Dan bagaimana Mereka menerima Roh kudus Allah Di dalam hidup mereka Saudara-saudaraku Berbicara tentang Penghakiman ini Ada seorang hamba Tuhan Yang menulis Di dalam buku Testimony for the church Volume yang ke-5 Halamat 471 472 Disitu dia mengatakan Bahwa manusia Tidak dapat memenuhi Tuntutan dosa Di hadapan Tuhan Tetapi Yesus Tuhan kita Pengentara kita Menyajikan permohonan Yang efektif Atas nama semua orang Yang dengan pertobatan Dan juga iman Telah berkomitmen Untuk menjaga Hidup mereka Menjaga jiwa mereka Kepada Allah Kita harus Mengandalkan Kristus Sebagai kebenaran kita Sebagai pengudusan kita Dan juga sebagai Penebus kita Karena Yesus lah Yang mampu Membungkap Setiap tuduhan Dan juga Argumen-argumen Yang didasarkan Bukan pada Jasa kita Tetapi pada Jasa Dari pada Tuhan Kita sendiri Saudara-saudaraku Pekabaran salib Dan juga pelayanan Yesus Di baik suci surgawi Mengingatkan Bahwa kita harus Memandang ke depan Dengan percaya diri Tetapi kita juga harus Mempunyai kerendahan hati Dan pertobatan Pada saat kita Mengetahui kebenaran Tentang penghakiman Saudara-saudaraku Pelajaran penting Yang terakhir Bagaimanakah Penghakiman itu Merupakan bagian Daripada Karakter Tuhan Saudara-saudaraku Penghakiman juga Merupakan bagian Daripada karakter Tuhan Karena penghakiman itu Bertujuan Untuk menunjukkan Kebenaran Allah Di dalam Mengampuni Umatnya Demikianlah pelajaran kita Pada hari sahabat ini Tuhan Yesus Memberkati kita semua Mari kita tunduk Kepala kita Berdoa Bapak di surga Terima kasih Satu pelajaran Yang begitu indah Bahwa Yesus Tuhan Dan curu selamat kami Sudah menjadi Pengganti Menjadi pengentara Dan penebus kami Dan pengorbanan Yesus adalah Pengorbanan yang Sempurna Lebih daripada Pengorbanan yang ada Di dalam perjanjian yang lama Bapak Terima kasih Atas Pengorbanan Yesus Di dalam hidup kami Inilah hambamu Inilah umat-umatmu Jadikan kami Sebagai umat-umat Tuhan Yang akan layak Menerima kasih Karuniamu Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Terima kasih